Kita kembali ke sidang MK. Kepada Menteri Sosial Tririsma hari ini, Hakim MK Arief Hidayat mempertanyakan soal Presiden Jokowi yang bagi-bagi Bansos di depan istana maupun saat kunjungan ke berbagai daerah. Hakim Konstitusi Arief Hidayat bilang ia mempertanyakan penyaluran Bansos selama masa kampanye Pilpres karena menimbulkan kecurigaan. Salah satunya dipertanyakan oleh pemohon. Dua, Arief menanyai Bansos, Bansos apa dan dari mana yang dibagikan Presiden saat keliling daerah selama masa kampanye? Risma menjawab Bansos yang disalurkan kementeriannya hanya dalam bentuk uang dan transfer, bukan barang. Kemudian di Menteri Kesan, para Ibu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon dua, Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan syakwah sangka dan saling curiga, saling fitnah diantara kita anak bangsa. Nah itu menggunakan Bansos apa? Di mana? Dari mana itu? Pertanyaan yang mulia Bapak Arief Hidayat, bahwa Bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat, 100 persen. kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.